Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dan sahabatku Selamat datang, selamat berjumpa lagi di channelnya MHMI channel, petani muda, petani karat, petani sawit petani masakin yang suka selfie kita selfie di mana ya oke, kita selfie disini saja, baiklah teman-teman apa kabarnya, semoga teman-teman sehat selalu, lancar selalu bahagia bersama keluarga semoga yang sakit segera diberi kesembuhan kelancaran, yang sedang bersedih segera diberi kebahagiaan terima kasih teman-teman ya teman-teman 3 tahun lebih sudah begini bagaimana cara cepat memulihkan kulit karat ini secara alami oke, kita berdekat ya teman-teman ini kira-kira 3 tahun lebih 3 tahun lebih kulitnya masih seperti ini, mulus karena ini besar jadi awet ya teman-teman bagaimana cara memulihkan secara alami teman-teman sedikit bercerita nih buat pemula tapi buat senior yang sudah pandai silahkan dikoreksi jika saya salah ya teman-teman untuk itu saya selalu mengajak teman-teman pemula untuk mendiris karat ini dengan bagus dengan mulus ya teman-teman nah, seperti di bawah ini karena kulitnya tebal jadi enak untuk bagus kenapa? karena tidak ada petani yang menginginkan karat ini cepat ganti cepat rusak ataupun cepat mati tentunya sebagai petani setelah menunggu sekiranya 6 tahun pasti menginginkan pohon karat itu bagus dan awet saya sudah mengetahui sendiri berbagai pengalaman di tempat kakek saya itu lebih dari 20 tahun lebih dari 25 tahun masih bagus katanya masih ya banyak dan akhir-akhir ini sudah mulai menyadapnya sudah mulai agak rusak sedikit nah ini 3 tahun lebih masih seperti ini teman-teman kita kembali dicari pohon yang lain juga nah seperti ini saya selalu mengajak teman-teman untuk memotong karatnya dengan cantik dengan bagus supaya pulihnya ini cepat bagus nah bagaimana cara cepat pemulihannya ini dengan alami teman-teman yaitu dengan cara motong yang bagus norih yang bagus jika tidak bagus seperti ini bendol-bendol ya teman-teman dan masih ada beberapa pohon lain disini disini yang besar itu biasa nah ini yang kecil kita cari yang kecil teman-teman ini belum sampai habis ya teman-teman masih segini nah ini tadi saya sudah menyuka teman-teman atasnya sudah hampir pulih dan ini sudah bisa disadap ya teman-teman ya jika kepepet sudah bisa disadap wah ini yang selalu bunyi-bunyi nih terbang nah seperti ini teman-teman baru sebelah nah ini yang saya ambil pendek dulu pendek sekira satu meteran nih sudah bagus bagaimana cara pemulihan alami ya tentunya kita ada beberapa tahapan dengan pisau yang bagus pisau yang tajam menoreh yang bagus motong yang cantik silakan teman-teman dipahami dengan kalimat yang teman-teman pahami ya nih teman-teman antara ini dan ini sudah hampir sama dan ini insya Allah ketanya biasanya lebih banyak insya Allah ya teman-teman biasanya pengalaman saya begitu kulit kedua ini banyak juga ini baru dapat segini teman-teman satu meter ya dengan cara kita pelaten dan hati-hati tidak tergesa-gesa dalam derisnya insya Allah hasilnya bagus ini tiga sadapan dapat segini teman-teman gak banyak tapi ada alhamdulillah ini juga teman-teman ini sudah pulih seperti ini hampir sama dengan ini yaitu dengan cara menyadap dengan baik cara menyadapnya dengan hati-hati teraten insya Allah pulihnya lebih cepat pulihnya cepat alami ya teman-teman ya seperti ini alhamdulillah ya teman-teman nah ini sudah saya buka curba kulit kedua ini tipis ya ternyata saya masih kena kayu juga apakah saya mungkin teman-teman apakah saya gak pernah kena kayu ya tentunya pernah sebagai penyadap karet tentunya pernah mengalami hal seperti ini kena kayu ini kenapa saya sadap terus ini getahnya banyak sih teman-teman jadi saya dalemin saja dan kemarin itu semat gak keluar getah makanya saya agak greget saja untuk mengeluarkannya nah ini nih yang gak keluar getah ini walaupun saya sadap dengan bagus nah coba saya dalemkan juga getahnya gak keluar banyak tapi harapannya di kulit kedua nanti lebih banyak makanya tetap saya sadap dengan baik teman-teman dan ini juga teman-teman karena ini tinggi wajar ya sudah pulih kembali nah bagaimana teman-teman apakah info ini menarik saya selalu mengajak ke teman-teman yang masih baru terjun mulai menyadap silahkan disadap dengan bagus semoga masa depan karetnya lebih lama lebih panjang lagi oke mohon maaf jika ada kesalahan teman-teman sedikit cerita dan berbagi pengalaman tentang cara menyadap karetnya untuk cara menyadap karet saya bagaimana silahkan teman-teman cek di video-video yang sudah ada ada cara menyadap karet cara mengasah pisau dan cara mulung nyetak supaya dibeli mahal juga ada semoga bermanfaat salam penderitaan nusantara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video Alhamdulillah bagus sudah pulih teman-teman terima kasih Terima kasih, Jenny.